Aksi seorang pria pelaku pungli di kawasan Industri Modern 2, Medan, viral di media sosial. Ya, betul memirsa pelaku menahan laju truk dengan sepeda motor dan memaksa meminta sejumlah uang. Viral di media sosial, seorang pria menghadang truk dengan sepeda motornya di kawasan Industri Modern 2 atau Kim, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang mengaku SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, meminta uang 20.000 rupiah kepada sopir yang baru saja keluar mengangkut barang. Sempat terjadi perdebatan antara sopir dengan pelaku pungli, bahkan salah seorang pria lainnya yang menggunakan jaket hitam yang diduga rekan pelaku dengan modus berpura-pura mendamaikan kedua belah pihak ikut mengancam korban. Diketahui, aksi pungli di kota Medan tersebar di banyak lokasi, mulai dari kawasan Industri Modern Medan hingga di persimpangan jalan. Para pelaku biasanya pemuda setempat yang meminta uang preman, sebesar 20.000 rupiah. Jika tidak diberi, sejumlah pelaku tidak segan-segan mengancam hingga melempar truk. Ya, sama sabar lah menghadapi. Baru kalau udah terlalu kalib kemalangan, nambah ke polisi. Oh, minta. Pungli-pungli ini minta ditangkap lah, Bang, ya? Ya. Minta seperti itu, Bang. Biasanya kalau pungli itu minta uang berapa, Bang? Ya, kalau kita kasih 10.000 dia, nggak mau dia, Bang. Nggak mau ya? Dia maunya maksaan dia. Para sopir truk berharap, pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polres Tabes Medan serius menangani pungli yang meresahkan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, AY News melaporkan.